Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki memberikan motivasi tentang pentingnya pendidikan untuk melaih cita-cita bagi pelajar SMA Negeri 3 Kuala, Nagan Raya pada Rabu 22 Februari 2023. Motivasi itu diberikan mengingat rendahnya minat para pelajar, khususnya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayu menekankan agar para siswa tidak pesimis untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebab sebagai anak laki-laki mempunyai peran besar dalam segala hal khususnya dalam kepemimpinan. Karena itu siswa perlu kerja keras untuk meraih cita-citanya agar mampu memimpin bangsa di masa depan. Pada kesempatan yang sama, Ayu juga mengingatkan agar para siswa untuk mewaspadai dan menjauhi narkoba dan pornografi. Lebih lanjut, Ayu mengatakan kasus kekerasan pada anak dan pernikahan dini serta stunting yang cukup tinggi juga masih terus diperhatikan. Kedua hal tersebut saling berkaitan terhadap terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu, perlu kesiapan fisik bagi perempuan agar mereka siap saat mereka hamil dan itu juga harus diberikan intervensi dari usia remaja, yaitu dengan memberikan setiap minggu tablet tambah darah dan screening anemia bagi remaja putri agar mereka tidak kekurangan zat besi. Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kuala Nagan Raya, Yuswaruddin, mengaku sangat berterima kasih atas kehadiran PJ Ketua TPPKK Aceh ke SMA 3 Kuala Nagan Raya dan ia berharap dengan kehadiran istri dari orang nomor 1 Aceh itu dapat memotivasi pelajar untuk bisa terus belajar giat untuk meraih cita-cita mereka. Terima kasih bunda, semoga harapan bunda ayo kita direalisasikan ya. Terima kasih.